Yang minat menjadi presenter ternyata masih tinggi. Terbukti ada ratusan mahasiswa yang mengikuti ajang pencarian presenter beberapa waktu lalu. Dan 20 orang finalis yang terpilih berhak mengikuti workshop di ANTV. Ada ratusan mahasiswa yang mendaftar saat audisi Vita Simen Presenter Hunt 2011 bersama ANTV di enam kampus Jakarta yaitu Universitas Trisakti, Paramadina, Stikom Interstudy, Mustofo Beragama, ISIP, dan London School of Public Relations. Wajah-wajah baru mencoba buktikan bakat dan keberuntungan saat audisi presenter. Ada dua kategori yang bisa diikuti peserta yaitu untuk menjadi presenter entertainment dan menjadi presenter news on TV. Tak hanya dituntut piawai bicara depan kamera tapi juga pengetahuan umum dan tentunya bakat tersembunyi seperti yang satu ini. Dan inilah 25 mahasiswa yang terjari dan berhak mengikuti pelatihan atau workshop selama tiga hari. Mulai dari mendapat materi tentang penyiaran dan presenter, melihat dan terjun langsung di acara ANTV, hingga kelas dandan. Dari tiga hari masa pembekalan terpilihlah 10 orang finalis yang akan disaring lagi menjadi dua pemenang untuk dua kategori yaitu news dan entertainment. Diharapkan para pemenang maupun finalis nantinya menjadi cikal bakal bakat-bakat baru presenter muda.